Assalamualaikum Halo teman-teman Di video kali ini Aku mau masak Tumis tahu campur kecambah Dengan dua bahan ini Sudah jadi sayuran yang Mantap banget Kita mulai masak yuk Disini saya pakai kecambah Yang sudah disiangin kepalanya Dan lima buah tahu putih Bawang merah Bawang putih Cabai rawit Tomat Daun bawang Dan juga merica halus Penyedap rasa Gula dan garam Kita iris halus dulu Bawang merah, bawang putih Cabai rawit, tomat, dan bawang perenya Setelah selesai kita iris Kita singkirkan dulu ya Kita goreng tahunya terlebih dahulu Saya potong tahunya seperti ini Kita siapkan minyaknya Kita tunggu sampai panas Lalu kita goreng tahunya Gorengnya setengah matang aja ya teman-teman Nah kalau sudah seperti ini Kita angkat Kita kurangin minyaknya Lalu kita tumis Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan juga tomatnya Kita oseng-oseng Kita tumis-tumis Sampai harum Dan bawangnya berubah warna Menjadi kekuningan Nah seperti ini Lalu kita masukkan Tahunya Kita campur aduk Sendengan bumbu-bumbunya Lalu kita masukkan Bumbu garam, gula, merica halus, dan juga penyedap rasa Saya pakai yang rasa ayam ya Kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata Lalu kita masukkan kecambahnya Kita campur dengan tahu dan bumbunya Setelah kecambah masuk Jangan terlalu lama memasaknya ya teman-teman Karena kecambah ini cepat matangnya Nah seperti ini penampakannya Jangan lupa koreksi rasa ya Setelah ini Sudah kita bisa sajikan Nah mudah bukan Cara membuatnya Dengan dua bahan tahu dan kecambah Sudah menjadi sayur yang mantap banget Bisa menjadi Tambahan menu harian kita Dicoba di rumah ya teman-teman Resepnya Jangan lupa subscribe Like dan komen Tunggu video saya selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax